Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa CNN Indonesia Semoga anda semampiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrohbihalalamin Senang sekali saya Meladia Rahma Hari ini kembali hadir menjumpai anda dalam program Kesayangan kita semua Gapai Kemuliaan Seperti biasa tidak sendiri Sudah hadir bersama saya di studio Ada ustadz kesaangan kita semua Ustadz Hilman Fauzi absolutamente Waalaikumsalam Terima kasih sudah hadir Dan pemirsa dalam episode hari ini Ustadz Hilman akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui Whatsapp Dalam episode Ustadz Menjawab Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda Melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca Anda juga bisa berkesempatan Untuk bertanya langsung kepada Ahilman Melalui sambungan Zoom Yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh Tim Gapai Kemuliaan Baik langsung saja Ahilman, kita ke pertanyaan pertama ya Ini datang dari Brilian Dari Ponorogo, ini kampung saya ini Orang Ponorogo ini ya Ahilman bagaimana pendapat Ustadz Apabila dalam berdoa Saya lebih mengutamakan dan mendoakan Orang tua angkat yang mengasuh saya Sejak kecil daripada orang tua kandung Jika bersedekah diniatkan Untuk orang tua angkat tersebut Apakah pahalanya bisa sampai Tafadol Ahilman bagaimana ini Baik, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Dan jika ada yang sedang sakit Semoga Allah berikan kesembuhan Amin Ya Rabbil Alamin Ini pertanyaan yang menarik ya Tentang orang tua angkat dan orang tua kandung Pertama Yang harus kita pahami bahwa Yang namanya orang tua itu Ya Maknanya luas Satu Orang yang mengandung kita Melahirkan kita Mendidik kita Itu namanya orang tua Oke Guru Orang tua kita Kenapa? Karena dia pernah mendidik kita Apalagi orang tua angkat Yang dia memang mengasuh kita Membesarkan kita Apakah dia orang tua? Ya Dia orang tua Dan apakah doa kita Kepada mereka adalah kebaikan? Pasti Tapi ingat Kalau Ada perbandingan Antara orang tua kandung Dengan orang tua angkat Ingat Ingat Ya Memang orang tua asuhmu Orang tua angkatmu Memang mengurusmu Membesarkanmu Tapi orang tua kandungmu Ibu Mengandungmu sembilan bulan Bukankah itu proses yang tidak mudah? Ya Wah dan ala wah Kan gitu ya Bersusah payah Hidup dan mati Maka Menurut saya Tidak ada perbandingan Antara orang tua kandung Orang tua angkat Dua-duanya harus punya Porsi kebaikan yang sama Ya Kenapa? Karena dua-duanya punya Dua-duanya punya kontribusi Dalam kehidupan kita Kita gak mungkin ada Kalau gak ada orang tua kandung kita Begitu Sebaliknya juga mungkin Kita pada konteks pertanyaan ini Gak mungkin jadi besar seperti ini Kalau tidak ada yang mengasuh kita Maka sebaiknya Kalau mau mendoakannya Doakan dua-duanya Maka di Quran kan juga diabadikan doanya Maka Menurut saya Jangan dipilih Jangan merasa bahwa Ah Pak Ah orang tua kandung aku Gak ngurus aku Orang tua angkat aku Yang ngurus aku Eh iya Tapi kan yang mengandungmu siapa? Yang melahirkanmu siapa? Bukankah itu hidup dan mati Untuk dirimu? Maka jangan sampai dibedakan Kalaupun kau mau mendoakan Doakan semuanya Tanpa ada perbandingan Di antara keduanya Yang kedua Kalau kau mau berbuat baik Ya berbuat baik kepada keduanya Dan memang Di antara Kebaikan yang dirindukan Oleh orang tua Yang ada di alam kubur Adalah sedekah Yang diniatkan Untuk orang tuanya Dari anaknya yang masih hidup Jadi menurut saya Tidak harus ada perbandingan Antara orang tua Kan dengan orang tua angkat kita Karena dua-duanya Ada sesi kebaikan Yang Allah hadirkan untuk kita Baik Nah bicara soal Birul Walidain ini Angilman Terutama tadi soal Mungkin bagaimana Cara kita berbakti Kepada orang tua yang sudah Wafat Jadi selain dengan Misalnya mungkin kita bersedekah Apakah segala Hal-hal kebaikan Yang kita lakukan Terlepas dari Tidak hanya sedekah ya Mungkin kita baca Quran Mungkin kita sholat Atau kita berbuat baik Kepada orang lain Itu pahalanya Orang tua kita juga mendapatkan Iya Jadi begini Pertama Berbuat baik kepada orang tua itu Tidak ada batasnya Ya Sampai kapan A Sampai kapanpun Selama kita masih hidup Sebagai seorang anak Kita harus tetap berbuat baik Sama orang tua Baik orang tua kita Masih hidup Apalagi Orang tua kita telah wafat Kalau orang tua kita masih hidup Mulai Bicara yang baik-baik Berperlaku yang baik-baik Bahagiakan orang tua kita Ya Muliakan dirinya Ini adalah bagian Cara kita Berbuat baik kepada Orang tua kita Yang masih hidup Kalau sudah wafat Apa yang perlu kita lakukan Ada empat Ya Kebaikan Yang bisa dilakukan oleh Seorang anak Bagi orang tua yang telah wafat Satu Doakan orang tua kita Masya Allah Orang tua di alam kubur Sangat merindukan Doa dari anaknya Wabil khusus Istighfar dari anaknya Dikisahkan dalam sebuah riwayat Ada satu ketika Orang tua yang ada di alam kubur Dia itu terkaget-kaget Karena hisab kuburnya menjadi ringan Bahkan hilang Maka dia bertanya Kenapa Saat ini siksa kuburku ringan Bahkan hilang Apa jawabannya Kata malaikat Mana mungkin aku menyiksamu Karena aku melihat Anak-anakmu Mendoakan untuk dirimu Di alam dunia Jadi ternyata Ah Hilman Sekarang kan sudah ditinggal Orang tua gitu Ayah dan ibu Maka setiap doa Yang kita bacakan Ya Rob Ampuni dosaku Ampuni dosa kedua orang tuaku Sayangi kedua orang tuaku Sebagaimana mereka sayang Kepada kami saat kecil Itu adalah bagian Doa terbaik Yang bisa kita panjatkan Dan orang tua itu senang Di alam kubur Ya Rob Ada doa dari anakku Ya Rob Itu digambarkan Surga apa Kuburannya lapang Badannya wangi Terang Ketika ditanya Ya Rob Apa yang membuat Kuburanku terang Apa yang membuat Tubuhku wangi Apa yang membuat Kuburanku lapang Ya Rob Ya Rob Itulah doa dari Anakmu di dunia Yang membuat Engkau merasakan Kebahagiaan disini Makanya kalau ada Orang tua yang telah wafat Dan tidak didoakan Oleh anaknya Begitu sempitnya Kuburan itu Maka Ketika manusia meninggal Terputus semua Amalnya Kecuali tiga perkara Satu Sudakatin jariatin Sedakat jariya Dua Ilmu yang diamalkan Dimanfaatkan Yang ketiga Anak soleh Yang mendoakannya Maka sekarang Pertanyaannya begini A'a Berarti yang Yang akan diterima Itu doa siapa Anak soleh A'a Apa cirinya Kalau kami anak soleh Mendoakan orang tua Jadi kalau Bami lah Ahilman Pemirsa Ingin disebut anak soleh Apa diantara Syaratnya Mendoakan orang tua Ketika engkau masih Mau mendoakan orang tuamu Maka kesolehan Masih ada dalam dirimu Dua Orang tua di alam kubur Itu merindukan Dari anaknya apa Kebaikan yang Dilanjutkan oleh anaknya Jadi kalau Mbak Mila Dulu punya orang tua Dan punya kebiasaan baik Itu lanjutkan sama kita A'a ini punya Orang tua Dulu punya kebiasaan baik Apa ya kebiasaan baiknya Lanjutin sama kita Maka setiap Kebiasaan baik Yang dilanjutkan oleh Anaknya Menyenangkan orang tua Di alam kubur Misal Mbak Mila Dulu belajar al-fatihah Dari ibu Dari ayah Dan sekarang Mbak Mila Masih baca al-fatihah Maka bacaan al-fatihah itu Pahalanya Sampai untuk orang tua Maka tadi Mbak Mila Nanya Kalau kita sholat Kalau kita sedekah Kalau kita baca Fatiha Baca zikir Dan dulu Yang ngajarin orang tua kita Makanya saya sering berpesan Kepada setiap orang tua Kalau bisa Yang ngajarin al-fatihah Anak kita Itu kalau bisa kita Itu yang menjadi kuncian saya Pokoknya Saya harus ngajarin Agar jariannya terus panjang ke kita Yang ketiga Orang tua di alam kubur Merindukan apa Silaturahim Yang dilanjutkan oleh Anaknya Kepada kerabat Orang tuanya Jadi kalau orang tua kita Punya kerabat Punya sahabat Punya saudara Lanjuti nama kita Silaturahimnya Senang mereka Dan yang keempat Orang tua di alam kubur Merindukan sedekah Dari anaknya Yang diniatkan untuk orang tuanya Ingat Sedekah gak hanya uang Ya Sedekah adalah semua kebaikan Yang kita lakukan Semua kebaikan Jadi setiap kebaikan Boleh kita niatin Kayak Ahilman Misalnya izin Allah ya Sekarang kan Ahilman Bercerama gitu ya Masya Allah ya Dulu yang mau jadi Ustad itu Ibu saya tuh Jadi kalau ngeliat saya tuh Suka diusapin gitu kepala Nanti Hilman jadi ustad ya Nanti dia ustad ya Doa ibu tuh ya Ibu saya tuh sering nonton TV Dan nontonnya nonton ceramah Subuh-subuh Di kampung itu Kalau saya di pesantren Terus saya pulang ke rumah Satu kali ibu saya itu kan Kalau makan harus disuapin Karena beliau stroke Di akhir hidupnya itu Jadi saya suapin tuh Mbak bilang Kalau pas lagi disuapin Sarapan pagi-pagi itu kan Nonton ceramah di TV Kata ibu saya begini Nanti Mama bakal nonton Hilman Ceramah di TV ya Seperti ustad-ustad itu Masya Allah Terus saya bilang Ah gak mungkin mah Kita kan orang kampung Orang desa gitu Gimana caranya Kata mama saya Shhh Jangan gitu Aminkan saja Amin 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 Dan memirsa dengan izin Allah Sekarang kejadian ya Ini karena doa ibu Iya Sekarang Ahilman bisa berceramah di TV Tapi ibu saya gak bisa lagi nonton Saya ceramah di TV Oh insya Allah Pahalanya Terus mengalir ya Makanya Kenapa mau berceramah Masih muda Saya bilang Kenapa gak jadi pemain sinetron Merusak Salah satu niatnya itu ya Yang mudah-mudahan Dari ceramah saya itu Jadi kebaikan buat orang tua saya Amin Insya Allah Amin Sedih ya Tapi Masya Allah ini Banyak banget ibrah yang bisa kita dapatkan ya Dari ceritanya Ahilman Mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan untuk jadi anak yang soleh Soleha Bisa memanjangkan amal jariah orang tua Dan kita kelak dianugerahkan juga Anak keturunan yang soleh Dan ini memang Ini konon katanya Walaupun memang gak begitu ya Seperti apa Engkau memperlakukan orang tuamu Maka seperti itu nanti Anakmu memperlakukan dirimu Maka sekarang Yaudah kita sebagai anak Ya berbakti sama orang tua kita Kelak anak-anak kita Akan berbakti kepada kita Amin Itu sajalah poinnya ya Yang jadi pegangan kita Ahilman menarik sekali Kita harus jeda dulu Pemirsa jangan kemana-mana Gapai Kemuliaan akan kembali Sesaat lagi Pemirsa terima kasih Ada masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Dalam episode Ustadz Menjawab Ahilman kita lanjutkan ya Sudah ada pertanyaan kedua Ini dari pemirsa Gapai Kemuliaan Pertanyaannya adalah Ahilman apakah berdosa Jika membatasi diri Dan menjaga selatu rahmi Seperlunya saja Kepada orang tua Yang sikapnya Keras Bahkan cenderung kasar Dengan alasan untuk Menghindari konflik Yang lebih besar Tetapi tetap mendoakan Supaya Allah Memberikan hidayah Silahkan Ahilman Jadi ya gitu ya Memang dinamika Dalam berkeluarga itu kan Ya Ya biasa terjadi Oke Ya memang ada Ada Kita yang boleh jadi Diuji Oleh orang-orang terdekat Dalam hidup Ya Suami Diuji oleh istri Istri diuji oleh suami Pasangannya soleh Eh Diuji sama orang tua Betul Orang tuanya soleh Eh Diuji memertua Iya kan Pasangan soleh Orang tua soleh Eh Diuji sama adek kakak ipar Iya Iya kan Betul Kalau kata orang Jawa Urep itu sawang sinawang Jadi gimana tuh Iya Maksudnya setiap orang itu kan Pasti punya problemnya Pasti Betul Kita tinggal melihat Gak ada benar-benar Hidup yang ideal Yang sempurna Terus gak ada problem gitu ya Betul Maka Tidak ada masalah Dengan masalah Yang sering jadi masalah Adalah sikap kita Dalam menghadapi masalah Betul Iya kan Tidak ada yang salah Dengan soal ujian Yang sering salah Adalah jawaban kita Dengan soal ujian tersebut Setuju ya Setuju Nah sama dengan Keadaan orang tua kita Saya kira Pelajaran pertama adalah Harus menyiapkan Kelapangan hati Untuk selalu Memaafkan orang tua kita Ingat Bahwa kita hari ini ada Wasilahnya karena siapa Orang tua kita Sejahat-jahatnya orang tua Seburuk-buruknya sikap orang tua Bagaimanapun Dia adalah Orang tua kita Suami istri ada mantannya Kalaupun mau mantan ya Betul gak? Iya Tapi yang namanya orang tua Gak ada mantan orang tua Yang namanya anak Gak ada mantan anak Iya kan? Maka oleh karena itu Segimanapun keadaan orang tua Siapkan space Kelapangan hati Di diri ini Agar mau pelan-pelan Memaafkan orang tua Segimanapun Segimanapun Nah baru yang kedua Tinggal bicara sikap Kadang sebenarnya begini ya Di hati kita gak boleh ada kebencian kepada orang tua Gak boleh ada kebencian Ya Tapi karena A Ini yang terjadi malah semakin kesini Semakin madorat misalnya Misalnya orang tua mencelakai kita Orang tua misalnya ini kan udah sangat besar nih Mencelakai kemudian keras sama kita Kasar sama kita Maka harus ada memang tindakan preventif dari kita Nah apakah dengan menjaga jarak adalah jawabannya? Boleh jadi Tapi jangan benci Oke Tetap doakan Alhamdulillah sudah benar Nah Tapi jangan berarti stop disitu Mbak Mila Lanjutkan dengan kebaikan lain Gini ya Kalau kita Tidak bisa menasehati orang tua Dengan lisan kita Maka pinjam lisan orang lain Untuk menasehati orang tua kita Karena Kalau ada bahasa Ada yang namanya anak durhaka Apakah ada orang tua yang durhaka sama anak? Kalau menurut saya bukan durhaka lagi Zolim kalau sama anak Tadi yang pernah kita bahas di episode sebelumnya gitu Ya kita sama orang tua Kalau berbuat buruk namanya durhaka Tapi orang tua Saat dia tidak memfungsikan dirinya Sebagai orang tua kepada anak Zolim Dia mendapatkan titipan dari Allah Berupa anak Tapi dia tidak mendidiknya dengan baik Maka zolim itu Oleh karena itu seperti apa? Ayo Ya Kita sebagai anak pasti punya salah Orang tua sebagai orang tua pasti punya salah Kalau keduanya saling berkomunikasi Akan ada kebaikan Iya Jangan sampai memutuskan silaturahmi dengan orang tua Apalagi orang tua Ya jangan Ya karena Ya ridho Allah fi ridho alwalidain Wasukhtu Allah fi sohtil walidain Ridho nya Allah tergantung ridho nya orang tua Murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua Maka doai setiap anak Doakan orang tuamu agar lembut hati Itu ya doakan saja Itu aja Walaupun sebenarnya kadang-kadang Ini kenapa ya orang tua saya kok begini Kok begitu keras sama saya gitu Sama saya tuh apa Itu sebenarnya kan alarm dari Allah Aku tunggu doamu Mana doamu untuk orang tua Doain ya Allah lembutin hati Lembutin hati Setelah itu naikin level Kirimin yang enak-enak Kirimin yang nyenengin orang tua Orang tua tuh kalau disenengin sama anaknya Pasti seneng Tanya Bapak sukanya apa sih Mama sukanya apa sih Walaupun orang tua kita nih Dirasa belum jadi orang tua yang baik Tetap Jadi anak harus jadi anak yang baik Bahkan mohon maaf Mbak Mila Seandainya orang tua kita pun beda keyakinan dengan kita Kita harus tetap berbuat baik sama orang tua Kalau bahasa sederhananya gini Orang lain aja Yang zolim sama kita Kita harus maafin Apalagi orang tua yang punya salah sama kita Masa kita gak mau maafin Maka doain udah pasti gitu kan Terus berikan yang enak-enak buat orang tua kita Bahagiain dia gitu Baru yang ketiga Dampingi Kemudian ajak bicara Saya kira insya Allah Akan ketemu titik kebaikan itu Kadang Yang sering jadi terhambat tuh Karena kita udah menutup diri Kita gak sabar ya Kita udah Oh Allah Udah orang tua Udah gitu Udah gak bisa berubah Emang dari sepertinya udah begitu Yang membalikkan hati siapa Ya Allah Maka jangan pernah menyerah Untuk orang lain yang kamu cintai aja Kamu harus terus mengusahakannya Apalagi buat orang tua Iya Gak usah jauh-jauh lah Dulu kita waktu PDKTM orang yang kita suka Walaupun dia nolak gimana Hajar pokoknya gimana caranya Gimana caranya mendapatkan hatinya Itu orang lain loh Yang gak ada dasarnya dengan kita Nah bagaimana orang tua yang emang sayang sama kita Pasti saya memenemukan titik Kalau kita sabar bersamanya Iya itu Dengan berjalannya waktu insya Allah Pasti Pasti Bukan bagaimana orang tua kemudian Pasti Ini kan ya Betul Ya sama ibaratnya begini Kita tidak akan dihisap oleh Allah Tentang sikap orang lain kepada kita Tapi kita ya Kita hanya akan ditanya bagaimana sikapmu terhadap orang lain selama ini Nah begitu pun dengan orang tua Terhadap kita gak akan ditanya Gimana orang tuamu Ya udah itu menjadi babnya dia dengan Allah Tapi kita akan ditanya seperti apa baktimu kepada orang tua Itu akan ditanya Makanya catat kalimat ini Kebaikan seorang anak kepada orang tua itu namanya ihsan Ihsan Kebaikan kita bagi anak Kita sama orang tua itu namanya ihsan Apa itu ihsan? Setiap kebaikan yang dilakukan yang pahalanya langsung dari Allah Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyahu wabil walidaini ihsan Oh wabil walidaini ihsan Ihsan Jadi ihsan itu kebaikan yang kita lakukan kepada seseorang Let's say disini kepada orang tua Anak sama orang tua Itu jadi ihsan Jangan mengharapkan balasan kebaikan dari orang tua kepada dirimu Karena kamu yang akan mendapatkan balasan dari Allah Sama Suami ke istri Istri ke suami Ketika berbuat baik namanya apa? Ihsan Balasan kebaikannya akan dibalas oleh Allah Jadi ketika suami sudah berbuat baik ke istri Tapi tidak dibalas sama istri Jangan kecewa Istri sudah berbuat baik sama suami Tapi tidak dibalas sama suami Jangan kecewa Karena Allah tahu balasan kebaikannya seperti apa Oh jadi gitu Makanya ya Yang sempat kemudian sering disengguh sama ilman Berharap pada manusia itu patah hati yang paling Disengaja Disengaja Itu tadi Jadi jangan berharap kepada orang tua Atau mungkin kebaikan Makanya silah Silaturahmi itu silah rahmi Atau rahim Silah menyambungkan rahim kasih sayang Rahim Sesuatu yang ada di rahim kita Berarti sebenarnya begini Tidak disebut silaturahmi ketika engkau berbuat baik sama orang yang baik sama kamu Itu mah biasa aja Ya memang sudah begitu Seharusnya Seharusnya Tapi akan menjadi silaturahmi ketika engkau berbuat baik Bahkan kepada orang yang pernah memutuskan dengan dirimu Silah engkau sambungkan Rahim Karena ada sayangnya Allah kepada kita Itu poinnya Makanya sekarang begini Kamu boleh marah sama orang tuamu Kesel Iya Kenapa orang tuaku begini Tapi ada rahimnya Allah Yang pernah dititipkan kepada orang tua Sehingga melahirkan dan mengandung dirimu selama ini Nah ingat-ingat itu lagi Berarti ya aku tuh berbuat baik sama orang tua Bukan agar orang tua sayang ke kita Bukan Itu mah bonus Tapi karena kewajiban Allah kepada kita Makanya anak harus berbakti sama orang tua Supaya nanti biar Allah yang membalas Yang membalas Menarik sekali pembahasan kita hari ini Akhirnya kita harus jaduh dulu Pemirsa jangan kemana-mana Gapai kemuliaan akan kembali Setelah jaduh yang satu ini Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai kemuliaan dalam episode Ustadz menjawab Akhirnya ini pertanyaan terakhir dari Pemirsa Gapai kemuliaan Saya sudah memaafkan orang yang pernah mengkhianati saya Tetapi saya tidak bisa melupakannya sehingga terkadang bersikap tidak ramah kepada orang tersebut Bagaimana caranya agar saya bisa memaafkan dengan hati yang ikhlas Tafadol Iya Bedakan antara memaafkan dengan melupakan Itu dua hal yang berbeda Aduh aduh berat ini Apalagi kalau mungkin dihianati Cintanya dihianati Memaafkan dengan melupakan itu beda atau sama? Beda Apa bedanya? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu Itu memaafkan Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu Dua hal yang berbeda Memaafkan adanya di hati Melupakan adanya di pikiran kita Perintahnya apa? Bukan melupakan Tapi memaafkan Oke Analogi ya Ketika engkau jatuh Mungkin ada luka dalam kakinya Jangan pernah berusaha menghilangkan lukanya Pakai laser Jangan pernah berusaha menghilangkan lukanya Karena engkau tidak akan bisa menghilangkannya Cukup menghilangkan rasa sakitnya saja Walaupun lukanya masih ada Aduh Pedih rasanya mendengarkannya ya Betul Bekasnya ya Intinya bekasnya mungkin masih ada Iya bekasnya mungkin masih ada Lukanya mungkin masih ada Tapi rasa sakit sudah berkurang Karena engkau belajar memaafkannya Nah sama dalam hidup Ada orang yang mengkhianatimu Menyakitimu Belajar memaafkan Boleh tidak melupakan? Boleh Karena dua hal yang berbeda Karena engkau tidak akan bisa melupakan Kalau engkau tidak memaafkan Maka step pertamanya memaafkan saja Bahkan mohon maaf Bambila Kita tuh makin berusaha melupakan Makin gak lupa Makin susah Bener gak? Tapi makin biasa aja Makin maafin aja Let it flow gitu ya Kayak gak ada apa-apa gitu Iya aku tadi sakit ya sama dia Tapi Ya udah gitu Makanya tutup semua pintu Yang membuat engkau akan ingat sama dia Blok Nomor teleponnya Oke Blok sosmednya Oke Engkau tidak akan bisa melupakan Kalau engkau masih searching terus Udah di blog tapi pakai Scrolling Second account Iya masih ngeliatin Dia lagi ngapain sekarang? Iya 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 Gimana ya kehidupannya? Apakah lu yukur nonton dari aku atau tidak? Aduh Itu kadang-kadang terjadi loh Karena maksudnya Iya kan Ah Hilman Maksudnya masih merasa belum ikhlas itu tadi Dan kita merasa bahwa Aku tuh mau dia lebih hancur dari aku Malah boleh jadi Malah boleh jadi Kalau seperti itu Kita yang tambah hancur Dia tambah bahagia Betul Terus dimana? Cara Memaafkan terbaik Bukan mendoakan keburukan Bagi orang yang menyakitimu Tapi cara memaafkan terbaik adalah Hebatkan dirimu Sampai orang yang pernah menyakitimu Menyesal pernah meninggalkan Aduh Quote of the day Ini Mbak Bila nih sekarang Dulu misalnya pernah punya kenangan Aduh Aduh Tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan Iya 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 Masih sakit Kerasa Mungkin kalau Sekarang sih udah Udah biasa Tapi kalau tiba-tiba mungkin muncul gitu kan Iya masih agak kesel Iya namanya kan Tapi menurut Ah Hilman Bola Jadi dia akan menyesal hari ini Karena melihat Mbak Bila lebih bahagia Barangkali Maka cara Cara balas dendamnya Jangan kemudian Membuat kita lebih kesel Bukan Tumbuhkan aja dirimu Hebatkan dirimu Sampai kemudian Orang yang pernah menyakitimu Merasa bahwa Kenapa aku menyanyiakan dirinya Awal-awal mungkin kayak masih ada dokolnya Ah Hilman Tapi saya percaya itu sebenarnya gini Orang yang dihadirkan Allah untuk mungkin Memberikan rasa sakit Itu sebenarnya kan ujian Masya Allah Ya bener itu Ini curahan dari hati Tapi begini Maksudnya itu pasti akan membawa itu tadi kan Sebalik lagi hikmah Sebenarnya Allah tuh pengen ngajarin sesuatu Dan saya percaya Untuk gak nyakitin orang Betul Gitu kan Makanya Ada orang yang diberikan kejadian Kejadian itu jadi hikmah dalam hidup Tapi ada orang yang diberikan kejadian Tapi jadi masalah dalam hidup Sekarang kita memilih gimana Mau ambil hikmah atau jadi masalah Gitu kan Nah siapa orang yang paling cerdas Adalah orang yang bisa mengambil hikmah Maka Nabi Ibrahim itu kan Masya Allah ya ujiannya luar biasa ya Dari ayahnya Dari istri pertamanya Kemudian punya istri lagi Siti Hajar Punya anak Kemudian diuji lagi Oh itu panjang Tapi doanya itu cuma satu gitu Ya Rabbi zidni hikmatan Ya Allah Berikan tambahkan kepadaku hikmah Gitu dari semua kejadian yang aku dapatkan ini Itu sekelas Nabi Ibrahim loh Jadi Masih berharap hikmah Dari sekian langkaian kejadian hidup Harusnya kita ya Kita ini siapa gitu kan Nah ini Ini pelajaran untuk kita bahwa Kadang ujian itu adalah cara Allah Membentukmu Agar engkau menjadi lebih kuat Saya percaya itu Maka ada orang yang dibentur Dibentur Sedang dibentuk dalam keadaan yang lebih baik Ada orang yang kadang butuh dibanting Agar dia terpelanting pada keadaan yang lebih baik Dan kadang-kadang Yang paling nyesek itu adalah Ketika dibanting oleh orang lain Iya Balah ketika kita tuh Pernah berharap sama seseorang Iya Aku anggap dia akan jadi rumah Ternyata hanya singgah itu Aduh aduh Itu juga pernah dirasakan Jadi Ini kayaknya relate ya Dengan Jadi berharap Para pemirsa juga Jadi gimana tuh Ya udah berarti orang itu Diizinkan datang di hidup kita Kita jadi dapat pelajaran dari dia Dan kita agar tidak tergelam pada kesalahan yang sama Dan pada akhirnya ketika sudah Misalnya sembuh lukanya Walaupun masih ada bekasnya Iya Kita bisa terima kasih loh Bisa Sama orang itu loh Dan jawabannya begini Kenapa kita berusaha Menghilangkan rasa sakitnya Karena kita tahu Ada kebaikan lain yang kita rasakan Oke kita jatuh Kakinya sakit Bukankah ada kulit lain yang masih mulus Bukankah ada tempat-tempat lain yang masih kita dapatkan itu Betul Maka ini analogi Kalau kita pernah disakiti Oke pada bab satu Bukankah ada bab kebaikan yang sedang lo siapkan Di waktu yang akan datang Iya Maka kadang Ketika Allah mematahkan hatimu Karena ada orang yang pernah menyakitimu Karena Allah sedang menyiapkan orang lain yang lebih baik daripada dia yang paling meninggal Yakinlah itu Itu aja Berarti Oh kenapa dia menyakitin aku Dia yang gak baik untuk aku Dan Allah sedang menyiapkan yang lebih baik untuk diri Masya Allah Dan saya kira bab Mila Ahilman juga pernah merasakan hal yang sama Iya Ya kita anikan ya Sudah setidaknya mencicipi asam darah kehidupan ya Ahilman Maksudnya jangan mudah menyimpulkan satu kejadian Setuju Sebelum kita tahu pelajaran dibalik apa yang sedang Allah siapkan Sabar aja nunggu hikmahnya Nunggu Nunggu Karena Allah itu membeli hadiahnya ke kita Kadang bukan di waktu yang cepat Ya Tapi Allah memberi di waktu yang tepat Aduh Ini kayaknya bab hati ya Harus lanjut ke chapter-chapter berikutnya Masya Allah Menarik sekali dan sangat rilit Terima kasih ilmu-nya Ahilman Mudah-mudahan bermanfaat Pemirsa tidak terasa Kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Semoga apa yang tadi kita bisa bahas Bisa menambah ilmu kita dan juga keimanan kita Kepada Allah Azza wa Jawa Saya Meladya Rahman dan juga Ustaz Nungguan Fauzi undur diri Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya Wablai Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih telah menonton!